Doakan dan hadirilah kebaktian minggu Jemaat Antioquia pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan modul ibadah, minggu pertama sampai ketiga hotbah ekspositori, minggu keempat seminar tentanya jawab, dan minggu kelima kebaktian kebangunan rohani. Semua ibadah dipimpin oleh gembala jemaat pendeta Bikman Sirait dan Tim. Ibadah setiap minggu Jemaat Antioquia ini diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2 Ruang Visual Jalan Legend S. Parman Kavling 93 Sleepy sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Jangan lupa kami mengundang Anda untuk menghadiri kebaktian minggu Jemaat Antioquia yang diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2 Ruang Visual Jalan Legend S. Parman Kavling 93 Sleepy sebelum Rumah Sakit Harapan Kita pada pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama pendeta Bikman Sirait dan Tim. Untuk keterlangan hubungi sekretariat di 021-5696-2152 atau SMS di 0856-92-333-222. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan kaset kotba yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan pamah lainnya di stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera asal-asal yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada kesempatan yang indah ini untuk kita kemudian terus memikirkan bagian dari umat yang bertumbuh itu bagaimana dan seperti apa. Nah sesudah kita membicarakan apa itu pertumbuhan, kita membicarakan apa itu iman, maka sekarang kita akan membicarakan apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus. Pasal yang pertama masih tetap ayat yang kelima. Justru karena itulah kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sesudah aku yang kekasih menambahkan kepada imanmu kebajikan menjadi sesuatu yang menarik yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana orang-orang Kristen yang sudah hidup di dalam iman percaya kepada Kristus dia harus menunjukkan bahwa dia mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Sehingga dia secara aktif terus bergerak di dalam seluruh aspek kehidupan untuk menunjukkan satu nilai keberimanan. Nah jadi iman sudah ada pada dirinya. Iman menjadi benih karena pemberitaan firman yang tertanam di dalam batinnya. Tetapi kemudian harus diperhatikan tadi. Iman itu hanyalah iman yang tak bermakna jika lo iya tak bisa diukur. Loh bagaimana cara ngukur iman? Bagaimana kita bisa tahu? Karena itulah menjadi serius. Kalau kita berkata aku percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan, setan pun bilang hal yang sama. Tapi setan tidak akan pernah tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia melawan dan memutarbalikkan kebenaran. Itu yang membuat kita seharusnya berbeda. Kalau cuma berkata Yesus Tuhan, ingat setan pun tahu itu. Jadi sikap iman yang betul adalah tunduk kepada kebenaran firman dan melakukan. Karena itu Petrus mengatakan, Endalengkau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan apa? Kebajikan adalah sebuah tindakan yang baik, yang keluar dari hidup seorang percaya. Jadi sesuatu, hidup orang yang beriman, pertama yang dengan segera kelihatan perubahan dalam dirinya adalah perilakunya. Dengan segera kita bisa meluat perubahan-perubahan dalam perilakunya. Bagaimana kebajikan, kebaikan yang harus dikerjakannya di dalam seluruh aspek kehidupannya. Apa yang menyangkut kebajikan? Apa yang menyangkut kebaikan? Saya kira ini perlu untuk dipikirkan sama-sama. Yang pertama yang harus dipikirkan kebajikan adalah tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah. Ketika seorang sudah mengalami satu perubahan, dia mengalami sebuah pertobatan, dia born again atau lahir baru, maka di dalam dirinya harus tampak perubahan. Ya itu tadi, dia sudah tidak lagi menghidupi kehidupan yang lama. Sehingga ada perubahan bagaimana hal-hal buruk tidak lagi ada pada diri dia. Ini perlu untuk kita bicarakan sehingga orang bisa tahu Anda memang sudah hidup beriman kepada Kristus karena bisa diukur dari perubahan itu. Yang terjadi banyak kali di dalam kehidupan kekristenan adalah katanya dia sudah bertobat, beriman, tetapi dalam perilakunya tidak ada yang berubah. Sehingga akhirnya orang hanya membicarakan dia di dalam kengerian yang luar biasa. Orang mengkomplen dia untuk tindakan-tindakan yang salah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, orang hanya berkata, kekristenan itu omong kosong. Katanya dia sudah terima Tuhan, katanya dia orang beriman. Kalau kesaksian yang luar biasa, Tuhan begini, Tuhan begitu. Tapi lihat, kelakuan sama saja. Tetap saja buruk, tetap saja jelek. Berarti engkau belum melakukan kebaikan. Padahal wujud daripada iman akan muncul ke permukaan atau yang bisa tampak dilihat dan bisa diukur itu adalah tindakan. Nah jadi saudara-saudara, sesudah kita beriman harus tambahkan kebajikan yaitu di mana perbuatan-perbuatan lama itu dibuang. Perbuatan-perbuatan buruk itu dibuang. Selesai? Tidak. Kalau hanya kemudian saudara tidak berbuat jahat, tidak berbuat salah, itu tidak cukup. Tetapi yang kedua, menjadi kutub yang menjadi penting untuk dipikirkan yaitu bagaimana berbuat bajik itu sendiri, berbuat baik itu sendiri. Tidak berbuat jahat itu baik. Tapi awas, itu masih kurang. Jadi tidak bisa Anda tidak berbuat jahat tapi pada posisi yang netral. Karena tidak berbuat baik pun sama dengan sebuah kejahatan. Jadi di dalam kekristenan tidak ada posisi tengah, tidak ada posisi abu-abu, hitam apa putih, panas apa dingin, suam-suam kuku, dimuntahkan. Kalau engkau tidak berbuat, bagus. Engkau tidak berbuat, tetapi bukan hanya tidak berbuat yang jahat, tapi engkau juga harus berbuat yang baik. Sehingga posisi tegas itu menjadi ukuran dari keberimanan. Di mana kebajikan itu didemonstrasikan, bisa dilihat, bisa diukur orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang tahu siapa kita dan perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Yakubus dengan jeli dan dengan segera berkata. Di dalam Yakubus pasal yang kedua. Ketika ada orang mau pergi melakukan sebuah perjalanan panjang di musim yang dingin. Mungkin engkau akan berkata pada dia, eh kenapa tidak bawa baju hangat, bawa dong. Kamu kan mau pergi jauh, bawa makanan. Bukan dia tidak tahu, dia harus membawa semuanya. Tapi dia tidak mampu, karena dia tidak punya. Lalu engkau cuma memberikan sebuah nasihat. Engkau bukan orang beriman. Seharusnya engkau sebagai orang Kristen melihat. Ia memang harus berangkat, tetapi ia tidak mempunyai kemampuan. Ia harus ditolong, karena ia tidak berdaya. Ia ada pada posisi yang benar, tapi dia tidak berpunyai. Nah, jadi jangan cuma tawarkan. Lalu dikatakan, beri dia baju yang dibutuhkannya, makanan yang diperlukannya. Dengan demikian, muncul sebuah tindakan dari imanmu. Maka imanmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah iman yang hidup. Jadi tambahkan kepada imanmu kebajikan. Karena tanpa itu, iman tanpa perbuatan disebut mati. Itu yang akan menciptakan kebingungan-kebingungan pada banyak orang tadi, seperti yang saya sudah katakan. Bagaimana orang Kristen bisa mengatakan diri sebagai orang beriman, tetapi tidak muncul dalam perbuatan. Ritualnya hebat, nyanyinya luar biasa, tepok tangannya, lompat-lompatnya, dan seterusnya. Waduh, apalagi doanya. Keras dan sangat luar biasa. Bahkan Tuhan pun sampai diatur. Ritualnya hebat. Selalu doa, bisa ikut doa semalam-malaman. Hebat, ikut PA sana, PA sini. Tapi tidak ada yang berubah dalam perbuatan hidupnya. Nilai atau gaya hidup lama tetap menempel pada dirinya. Perbuatan baik tidak pernah tampak dari dia. Bagaimana orang bisa mengenali dia? Maka semakin banyak dia berteriak, semakin banyak kegiatan-kegiatan gerejawi atau ritual-ritual yang dikerjakannya. Semakin banyak yang menjatuhkan orang. Karena dia hanya menjadi batu sandungan di mana-mana. Sudara, kita perlu stop sejenak untuk memeriksa diri. Apakah iman kita sudah menjadi iman yang benar? Karena sudah diwarnai oleh kebajikan. Bukan cuma teriakan mulut kita, bukan cuma kesaksian yang kita ucapkan. Berdiri di sana, berdiri di sini, dari gereja sana ke gereja sini, dan seterusnya. Tetapi bagaimana? Itu muncul dalam perbuatan. Tindakan-tindakan yang konkret, yang bisa diukur. Yang bisa dilihat, yang bisa diuji, dan teruji tentunya. Sehingga di dalam bagian seperti itu, kebajikan itu menjadi sesuatu yang akan membungkam mulut orang tidak percaya. Akan membungkam mulut orang tidak beriman. Sehingga di dalam hal seperti itulah sebetulnya imanmu menjadi iman yang bersaksi. Karena tampak nyata dalam kebajikanmu di hidupmu. Tidak lagi melakukan hal-hal yang salah yang lama, tetapi seadal aktif melakukan hal-hal sebagai orang yang sudah dilahirkan baru. Hal-hal yang memperdulikan sesama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga hal itulah menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Dan hal itulah yang akan menjelaskan kepada orang banyak. Anda orang beriman. Karena bisa dilihat dalam ukuran yang jelas. Jadi yang pertama tadi, lupakan yang lama. Jangan lakukan lagi. Yang kedua tadi, lakukan yang baik. Dengan demikian, engkau menghidupi kehidupan keberimananmu. Itu menjadi penting. Sehingga dengan demikian, kebajikan itu terus bertumbuh dan bertambah. Yang ketiga tentunya adalah, sifat daripada kebaikan itu sendiri. Yaitu, musti continue. Bukan sesekali saja. Tetapi tiap kali bagaimana itu dilakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kebajikan itu harus bersifat sesuatu yang terus menerus. Orang Kristen misalnya seringkali hanya merupakan sebuah reaksi-reaksi saja. Ada kelaparan, kita ikut memberikan sumbangan. Ada gempa, kita ambil bagian. Padahal yang namanya kelaparan bukan nunggu gempa, bukan nunggu bencana. Masalah itu bukan nunggu persoalan dulu alam datang. Tiap hari ada orang yang butuh makan. Tiap hari ada orang yang perlu disupport di dalam soal pendidikan dan lain sebagainya. Apa yang kita kerjakan? Nah, karena itu continue tadi adalah satu sikap yang menciptakan aksi. Satu sikap yang utuh. Sehingga orang beriman itu akan menciptakan perubahan-perubahan di dalam kehidupan di mana dia ada. Dia akan menciptakan sebuah aksi supaya tidak terjadi kelaparan. Jadi dia bukan bereaksi karena ada kelaparan. Oleh karena itu, sesudah aku kalau diukur dari ukuran-ukuran seperti itu, seringkali kita menjadi malu ya. Waduh, mana ya kebajikan? Ini belum nyansung kepada kasih loh, yang lebih atas lagi nanti yang completely sekali. Ini baru percikan atau bagian dari kasih itu. Satu kepedulian. Di dalam sikap sosial kita, terhadap orang di sekitar kita. Satu sikap mau tahu. Terhadap bergerumulan persoalan yang dihadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu bertanggung jawab. Hadir di sana. Oleh karena itu, sesudah aku yang kekasih. Camkan, pikirkan dengan baik-baik. Bagaimana semua itu berjalan dan bergerak secara dinamis dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan itu. Dan orang pun merasakan kehadiran itu lewat pengalaman mereka bersama dengan perbuatan kita. Yang kita lakukan terus menerus. Kontinu. Sehingga di dalam kontinuitas yang tinggi tadi. Hanya semakin banyak orang merasakan. Semakin banyak orang melihat. Semakin banyak orang memperhatikan. Semakin banyak orang mengetahui. Kalau hari ini bikin baik, besok bikin tidak baik. Orang bingung melihat kita. Apakah anda ini sebentar beriman, sebentar lagi tidak beriman? Apakah kasih Tuhan itu sebentar ada, lalu sebentar tidak ada? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang serius yang perlu dipikirkan. Padahal kasih Tuhan itu selalu terus ada. Di dalam hidup kita. Selalu terus ada. Di hari-hari kita. Nah jadi sesuara ku yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti itulah. Bagaimana kita bertindak di dalam seluruh kehidupan kita. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi keindak Tuhan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan dia. Perlu untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga itu menjadi satu sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan. Satu sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Continue. Terus menerus. Sehingga orang tahu siapa kita. Sudah sutara. Soal kebajikan ini memang seringkali menjadi ukuran yang paling sederhana. Ada satu orang di Injili. Gini, 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 gini. Dia bukan Kristen. Dia jawab apa? Saya senang melihat gereja. Saya senang melihat kebaktian. Saya senang dengan nyanyi-nyanyian. Dan ajarannya cukup menarik. Tapi saya tidak melihat aktualisasi dari semuanya. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi dari semuanya. Lihat saja. Ibu punya pendeta itu. Itu ikut bisnis itu. Udah bisnis caranya enggak karu-karuan lagi. Lihat saja pendeta itu. Itu orang partai itu. Terima suap itu. Waduh kan jadi repot kan. Tuh lo lihat itu. Pengurus-pengurus itu. Bisnismen-bisnismen yang Kristen itu. Banyak yang ngutang sama saya enggak bayar. Dengan segera. Diskusi berhenti. Mau bicara apa lagi? Gugur. Karena kebajikan itu tidak tampak dalam tindakan yang utuh. Lihat katanya mereka begini tapi begitu. Dan sulit kita tidak bisa membantah karena itu kebenaran. Jadi. Kita tidak baik terus-menerus. Sayang sekali. Karena ternyata. Kita hanya baik di situasi ini tidak baik di situasi yang lain. Bahaya sekali. Padahal kita harusnya baik terus-menerus. Akhirnya menjadi batu sandungan. Orang tidak lagi mau mengerti. Tentang kebenaran. Menjadi sebuah pertanyaan. Orang beriman kah kita? Kalau beriman pasti berbuat. Tidak berbuat. Imanmu mati. Kan begitu. Orang beriman kah kita? Kita mesti berani menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Selesai? Tidak. Yang ketikut lagi adalah. Sesudah kontinu kita melakukan itu terus-menerus juga mesti konsisten. Supaya jangan lakukan ini, lakukan ini. Tetapi satu waktu kita lakukan dalam kesadaran akan perintah Tuhan. Satu waktu kita lakukan hanya sekedar modal supaya orang tahu kita baik. Ini juga bahaya. Terus-menerus dilakukan tapi motifnya bergerak berubah. Kualitas perbuatannya bergerak. Tidak konsisten. Itu juga bahaya. Sehingga kebajikan itu tidak boleh sekedar menjadi modal dari sebuah tindakan supaya orang tahu saya baik. Orang tahu saya beriman. Tapi kebajikan tetap merupakan sebuah tindakan dari keberimanan saya karena pertolongan Tuhan. Itu yang penting. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan itu. Bagaimana kita bergerak secara dinamis melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu perlu. Nah, sesuatu yang kekasih. Oleh karena itulah kontinu dan konsisten di dalam nilai kebajikan. Terus bergerak dinamis di dalam seluruh kehidupan. Sehingga dengan demikian. Iman kita itu akan terus bertumbuh. Karena ada kebajikan yang memicunya. Satu kebajikan yang perlu. Satu kebajikan yang penting. Satu kebajikan yang membawa kita pada nilai-nilai luhur kekristenan itu. Sehingga di dalam kehidupan sosial kita mempunyai tempat. Kita hadir. Kita menggarami. Kita menerangi. Kita menerangi. Dengan tindakan yang konkret. Kebajikan adalah sebuah perbuatan yang tak terbantah. Kebajikan adalah bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Kau tolong banyak orang. Orang dengan segera mengerti. Orang dengan segera tahu apa itu kekristenan. Tidak perlu banyak-banyak Tuhan. Sederhana sekali bukan? Sehingga kebajikan harus jadi bahasa. Yang utuh dipahami oleh banyak orang. Iman adalah bahasa yang abstrak. Apa itu beriman? Malah bisa menjadi membingungkan katanya beriman tapi kok kelakuannya begitu. Tapi kebajikan akan menjelaskan apa imanmu. Kebajikan akan menjelaskan bagaimana iman itu menggerakkanmu. Kebajikan akan menjelaskan bagaimana iman itu mewarnai hari-harimu. Itu menjadi sangat menarik, saudara ku. Menjadi sesuatu yang mendarat dalam kehidupan keseharian. Karena itu tiap kita wajib mengkoreksi diri kita. Tiap hari kita mesti memeriksa hidup kita. Seperti itukah kita? Banyak sekali tindakan-tindakan tidak etis yang kita ambil. Yang tidak menunjukkan mutu kekristenan kita. Tindakan-tindakan kurang pantas yang kita pertimbangkan. Yang mestinya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga banyak sekali jemaat kemudian kecewa di dalam gereja. Tapi di sisi lain kadang-kadang saya lihat. Jemaat pun tidak mau belajar utuh kepada kebenaran. Banyak jemaat gereja apa kecewa pada gereja. Tapi di sisi lain juga jemaat tidak berani mengkoreksi kesalahan. Semua serba bungkam. Semua serba diam. Tapi semua juga serba ribut di belakang. Atau saling menjatuhkan. Di mana orang bisa melihat nilai iman. Di mana bisa melihat kebajikan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus menggugat kita. Dan kita harus mempunyai jawabannya. Karena itu jangan kita mempersalahkan lingkungan yang tidak mau kenal Tuhan. Jangan kita hanya mempersalahkan orang-orang di sekitar. Lalu mencacimaki mereka sebagai orang keras kepala. Keras hati. Tidak mau tobat. Tidak tahu diri. Tidak tahu kebenaran. Padahal kita tak pernah mampu menjadi model untuk ditiru. Kita tidak pernah mampu punya kekuatan untuk menggerakkan, menciptakan sebuah perubahan. Karena iman kita tak terbaca. Iman kita tak jelas. Mengingat kebajikan tak muncul di kehidupan. Kalaupun muncul, kadang-kadang dia sesaat hanya merupakan reaksi, bukan aksi. Kalau muncul, kadang-kadang dia penuh dengan selubung. Motivasi yang tak terbaca. Sepertinya mau melayani Tuhan, padahal mengambil keuntungan. Sepertinya membantu dengan memberikan uang, padahal mengharapkan imbalan. Sepertinya memberikan persembahan, tapi sebetulnya mengharapkan kembali double, triple, atau puluh kali lipat. Wow, kekerisanan apa kita ini? Tapi dengan iman kita berkata, Yesus menyelamatkan kami. Yang binasa, sekarang kami boleh memiliki surga. Loh, kalau betul itu, kenapa masih hitung-hitungan? Kalau betul itu, mestinya kau tidak mempertahankan hidupmu untuk jadi berkat. Melakukan kebajikan bagi orang di sekitarmu. Mengingat Tuhan itu baik. Jadi apa yang kita katakan di dalam statement iman kita? Harus dipahami di dalam tindakan perbuatan kita. Kalau tidak, orang tidak akan pernah mengerti keunggulan dari iman yang kita pahami. Jadi, kebajikan tak mungkin Anda tunda, tapi harus dikerjakan. Seberapa bajiknya kita dalam hidup ini? Seberapa baiknya kita dalam hidup ini? Seberapa bermutuhnya kita dalam hidup ini? Itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Itu harus menjadi pertanyaan yang terus-menerus menggema dalam batin kita. Menggugat diri kita. Dan kita harus punya jawaban atasnya. Atau kita memang bukan apa-apa. Cita ini payah. Kita mesti berani mengkoreksi diri kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita buat mudah. Mari kita buat sederhana. Supaya hidup kita dikenali oleh orang. Iman kita menjadi tak terbantah. Karena kebajikan yang nyata dalam tiap-tiap langkah hari-hari kita. Kebajikan yang tanpa utuh, memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan kita. Bukankah itu harus ada? Bukankah itu harus kita lakukan? Karena itu bajiklah, hiduplah, senangkan Tuhanmu, muliakan dia. Dan akhirnya orang berkata, Saya tahu loh orang-orang beriman itu, orang-orang Kristen itu. Gampang. Lihat saja apa yang dilakukannya. Maka tahulah engkau, dia seorang percaya. Semoga Anda dan saya dikenali orang di sekitar kita. Semoga kita tak membuat dunia bingung. Karena teriakan kita yang sangat keras soal iman. Tapi tak nampak dalam perbuatan. Tak nampak kebajikan. Yakubus mengingatkan kita, Iman tanpa perbuatan mati. Kiranya kita menyadari, dan iman kita adalah iman yang hidup. Karena di sana ada kebajikan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Proses bertumbuh terjadi. Tentu tak berhenti di situ. Harus juga penuh dengan tanggung jawab dan arah yang tepat. Ada pemahaman pengetahuan yang utuh. Itu terus kita pikirkan. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk mengaktualisasi dalam hidup ini. Amin. Baik sosial yang kekasih. Sebelum kita berdoa, kita akan dengarkan dulu beberapa informasi berikut. Doakan dan hadirilah kebaktian minggu Jemaat Antioquia, pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dengan modul ibadah, minggu pertama sampai ketiga hotbar ekspositori, minggu keempat seminar bertanya jawab, dan minggu kelima kebaktian kebangunan rohani. Semua ibadah dipimpin oleh Gembala Jemaat, Pendeta Bikman, Silait, dan Tim. Ibadah setiap minggu Jemaat Antioquia ini diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2, Ruang Visual, Jalan Legend Esparman, Kavling 93 Slipi, sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Jangan lupa, kami mengundang Anda untuk menghadiri kebaktian minggu Jemaat Antioquia yang diadakan di Twin Plaza Hotel Lantai 2, Ruang Visual, Jalan Legend Esparman, Kavling 93 Slipi, sebelum Rumah Sakit Harapan Kita. Pada pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, bersama Pendeta Bikman Sirait dan Tim. Untuk keterangan, hubungi Sekretariat di 021-56-96-2152 atau SMS di 0856-92-333-222. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami di dalam sepanjang kehidupan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami melewati hari-hari kami dan kami hidup seperti kehendak Tuhan kepada iman kami. Terus tampak nyata, kebajikan. Karena Tuhan yang menguasai diri, maka kami percaya hidup penuh buah yang menyenangkan hati Bapak. Tuhan, jangan biarkan kami terperangkap pada jebak dan tipu diri yang membuat kami puas hanya dengan aktivitas, tapi tidak kelihatan kualitas. Tuhan, tolong kami tak terjebak hanya pada kuantitas kegiatan kami. Demi Yesus-Kisus, Tuhan yang sudah mendemonstrasikan hidup yang bajik, hidup yang bijak, hidup yang baik. Ajar kami menjadi pengikutmu yang setia. Amin.